Malam minggu di Jakarta Bener-bener kayak anak jaksel Cewek jaksel Tapi aku gak apa-apa kalo hidupnya kayak cewek jaksel Enak, enak tau Jadi di Jakarta Wipes-nya lebih luxury, lebih mewah Kalo di Bali lebih ke healing Terus lebih ke happy-happy aja gitu Aku gak nyangka disini di Jakarta Ada produk-produk internasional Kayak produk-produk Jerman Semuanya disini ada Kita sekarang terbang ke Jakarta Kita terbang ke Jakarta Dan sekarang kita cari buat ole-ole Untuk teman Rusia kita Yang tinggal di Jakarta Dia adalah seorang Ibu Seorang yang Jadi kayak teman aku yang nanti mamanya Itu teman mamanya Terus dia udah lebih dari 10 tahun Tinggal di Indonesia Dan udah Ajarin bahasa Indonesia Udah ajarin bahasa Rusia Jadi semuanya bisa Buat orang Indonesia diajarin bahasa Rusia Buat orang Rusia diajarin bahasa Indonesia Dan sekarang kita akan Mau ketemu sama dia Dan kita juga lagi cari buat ole-ole Dan kayaknya kita mau beliin dia kayak Pi susu mungkin Pi susu atau kayak ole-ole Bali gitu Dan guys Kalian tau gak sih Aku udah sesering itu Pake pesawat Indonesia Jadi orang-orang di depan Yang duduk di depan Mereka gak pernah nanya Kitas aku Jadi aku udah selokal itu Selokal itu Selokal Indonesia itu Jadi orang-orang gak pernah nanya Kitas aku Emang wajahnya Wajahnya udah lokal banget Bahasanya udah lokal banget Jadi gak perlu kitas lagi Sekarang perlu KTP guys Disini ada alkohol Buat sebat Kenapa aku suka banget Sama kata sebat Terus ada juga Makanan Ole-ole Terus ada juga Buah favorit aku ini Namanya Telur hitam Pokoknya enak banget Terus ada Softpia Bali Banyak banget guys Macem-macem Ya Mama aku bilang Ini cantik Ya guys Kayaknya lebih bagus Milk Milk? Oke Aku gak suka Dark chocolate Aku gak suka Dark chocolate Karena kalau misalnya Kita beli chocolate Yaudah milk chocolate aja Kenapa harus dark Padahal aku suka Sama Coklat Aku suka sama Hitam Tapi Kalau misalnya Makan coklat Aku gak suka Ini kalau misalnya Pada hari Khusus Bali Ada kayak Ini Aku pernah lihat Sering banget Di museum Museum Bali Atau apa Jadi kita beli Dompet Kayak gini Keci banget Kecil Terus Makanan Coklat Oh iya guys Kalau kalian belum tahu Dia itu Seorang muslim Jadi dia Ibu Rusia Yang seorang muslim Jadi dia Rajin pakai kurdung Kita juga sekarang Lihat Kita mau beli kurdung Atau enggak Aku gak tahu Ngomong-ngomong apa Karena Oh iya guys Hari ini aku bangun Jam 4 pagi Jangan kaget ya Karena kita Harus siap-siap Dulu Bawaing koper Kesitu Kita Cuci Ya guys Pokoknya kita bangun Jam 4 pagi Sekarang jam 7 Selamat Jadi guys Sekarang kita harus Dicek Apakah kita Adalah manusia Atau enggak Abang Abang Tekni Abang kita udah nyampe ke Jakarta dan guys aku belum spill ya kita sebelumnya buat apa ke Jakarta jadi kita ke Jakarta buat sebuah shooting dan aku mau shooting pakai kebaya kebaya pink kita mau ketemuan sama ibu Rusia terus bukan ibu aku ya ini ibu asli bukan fake kita juga mau jalan-jalan mungkin kita mau juga belanja dikit aku tuh seneng banget kalau misalnya ada orang yang kenal aku terus minta foto tapi kalau misalnya aku guys lagi istirahat aku lagi duduk pengen ngopi terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang Oh ini yang sering masuk YouTube ke dalam dulu terus mau pegang tangan aku atau ya datang dari mana dari maksudnya terbang dari mana guys tolong aku seneng banget ketemu sama kalian tapi aku juga takut kalau misalnya mau kenalan gitu langsung ke tangan terus aku lagi istirahat disini sendiri aku agak takut guys jadi tolong mungkin lebih apa ya aku juga enggak tahu kenapa aku jadi takut tapi kalau misalnya ada orang yang lebih tua jauh lebih tua dari aku terus minta kenalan pas aku sendiri terus nanya-nanya hal yang privat itu sangat menakutkan guys pokoknya kita lagi minum kopi eh promosi itu belum dibayar guys promosi tapi ya kita lagi minum kopi dan disini ada mama aku sebab jadi ada udara ngerokok guys kita udah check-in ke hotel kita udah check-in ke hotelnya dan hotelnya bagus banget tuh Indonesia banget udah beneran Indonesia masih dari 17 Agustus tapi aku gak sempet videoin maaf ya aku gak sempet videoin kamarnya tapi nanti kalau kita pulang kita akan kasih tahu eh hello eh bandung ya dia nanya country aku oh iya aku bilang aku dari Bandung ya ampun orang Indonesia seperti biasa ramah-ramah guys pokoknya sekarang kita jalan kita mau nemu eh toko buat beli barang-barang yang kita membutuhkan kita mau beli makanan dan aku mau ngopi guys aku seperti cewe jakso guys bener-bener kayak cewe jakso guys menurut aku Jakarta tuh enak banget kalau jam 4 sampai jam 5 sore itu enak banget buat jalan-jalan gitu enak banget cuy guys tolong semangatin aku dong di Jakarta jalannya enak banget gue suka gampang ya gampang gampang makasih udah semangatin aku ngampuin kalau Jakarta jalannya gelo guys guys kita udah capek banget untuk jalan-jalan di disitu di luar jadi kita memutuskan untuk datang ke mallnya aja dan ternyata disini di lantai satu ada banyak banget baju brand banget kayak Prada atau apa gitu itu mahal mahal jadi kita jadi kita sekarang cari buat ini rumah gapacanda kita sekarang cari buat toko makanan semoga ada eh beda guys disini kita belum pernah datang ini mau beda banget gak pernah kita temuin ini bener-bener gak ada orang sama sekali bener-bener sepi banget sepi kayak kolom komentar aku gapacanda guys kalian kalau mau lebih banyak blog kayak gini komen ya jangan lupa komen karena aku baca semuanya ah kita pernah disini ah aku ingat jadi di Jakarta wipesnya lebih luxury lebih mewah kalau di Bali lebih ke healing terus lebih ke happy-happy aja gitu nah gini kayaknya namanya pacific mall ah mama mau belanja aku mau bonteng yaudah guys nanti kita mau belanja dulu nanti kita akan bikin haul apa yang kita beli wuh guys capek banget gapun rapi banget disini di Jakarta kalau malamnya takut malam minggu wuh di Jakarta weh asik kenapa entah kenapa guys aku ngerasa seperti turis di Jakarta soalnya aku dulu aku kan tinggal di Bandung 3 tahun abis itu di Bali sekarang udah 4 bulan berarti gak pernah tinggal di Jakarta guys padahal itu ibu kota Indonesia aku harus teriak-teriak soalnya aku gak ada mikro aku males untuk pakai mikrofon jadi aku teriak aja beri banget gedungnya ini namanya pembangunan kayaknya kita mau masak di hotel gak tau guys sumpah aku lapar banget bener-bener kayak anak jaksel cewek jaksel tapi aku gak apa-apa kalau hidupnya kayak cewek jaksel enak enak tau tapi vibesnya dapat banget di Jakarta ada resto Korea yang kita suka banget terus aku bilang sama mamaku ini ada resto terus tiba-tiba dia pengen masuk guys aku enak banget kalau misalnya ada kayak stick gitu buat dipegang eh HPnya jadi lebih enak boy untuk vlognya mamaku langsung marah kenapa kamu bilang makanannya dimana ada TV buat nonton apa guys ada yang suka aku gak tau bahasa Indonesia atau apa tapi aku gak suka guys ini kayaknya salah satu makanan yang aku gak suka kalau misalnya suami aku beli aku full gak suka guys aku gak suka eh kenapa ini mahal banget ya nasi organic white rice tapi kalau beli di warung juga kan nasi sama-sama nasi kenapa ini hampir 50 ribu guys jadi guys kita bukan lagi diet ya tapi kita berusaha untuk hidupnya lebih sehat kita juga gak mau tiap hari makan sebelah terus karena guys dulu aku di Bandung bener-bener tiap hari hampir makan mie ayam sebelah cimilan cicilan eh cicilan oh ya cicilan atau apa terus gorengan aku makan banyak banget di Bandung terus pipi aku bulut banget jadi aku harus sedikit lebih perbaiki makanan aku gak apa-apa biar suami aku aja yang makan banyak tapi aku harus jaga ya makanannya soalnya banyak banget orang komentar eh boleh-boleh-boleh gak gendut ya gak 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 boleh soalnya aku lagi menikmati makanannya guys anak belum punya suami guys jadi gak boleh bikin anak duluan guys sumpah aku belum pernah ya punya yang bikin anak gitu aku sampai sekarang jodoh terus ya gak pernah aku gituin sama cowo gak pernah aku bersih buat satu cowo guys buat satu cowo guys aku selalu bercanda jadi kalian jangan anggap serius ya aku gak tahu kalau orang Indonesia anggap serius atau enggak soalnya orang Jerman biasanya semuanya dianggap serius jadi kita orang Jerman trauma buat curhat soalnya nanti diselahin apa-apa apa-apa kita bilang pasti diselahin akhirnya kita nyampe kita nyampe ke jalannya soalnya emang tempatnya guys enak banget sumpah enak banget terus disirian bener-bener banyak banget makanan Korea ternyata waiting list guys waiting list 7 orang berarti enak sekarang kita cari buat tempat sebeli ngerokok karena disitu gak ada ngerokok sama sekali ya ampun guys cape banget sumpah aku hari ini bikin 12 atau 13 ribu langkah cape banget kayak olahraga pagi-pagi gitu lupa gak bisa guys cukup dulu sakit banget wuih oke guys kita mulai harinya dengan makeup dan hand tool terus kita ditemukan sama Tante Halo Rani dan kita lagi hairdo buat apa kita hari ini ada shooting di Jakarta dan kita mau abis ini pake gebaya sekarang jam 5 pagi aku bangun jam 4 aku enggak terbiasa banget bangun jam 4 yang penting ada makanannya biar ada ini pagi guys oke guys sekarang kita udah hampir ready udah seger wajahnya tinggal nanti lepas baju jepitnya jepit aku enggak denger enci banget enci banget terima kasih iya iya suka banget jadi kayak putri Indonesia iya oke sekarang aku mau ganti baju dulu dan kita akan ganti baju ke gebaya makasih ya guys tadi aku masih ngantuk jadi aku belum sempet ngomong sekarang jam 6 pagi jadi aku udah lebih bangun dan kita mau sarapan pagi ke gebaya ya benci banget kok jadi kayak beda orang guys tentu banget tentu banget sekarang kita mau sarapan dengan salad tahu tetap ada tahunya disini banyak banget sausnya pedas tapi aku suka banget sama tahu tahu bulat mobil digoreng di baling gak ada tahu bulat mobil digoreng udah aku 4 bulan tinggal di sana gak ada ini kolam renangnya bawahnya 800 meter cuma 800 meter aku tingginya 156 kemarin aku abis senti kirain udah lebih tinggi enggak masih 156 aku pernah ketemu sama cowok teman aku terus dia bilang dia tingginya 170 tapi ternyata kita sama-sama tingginya tingginya sama terus aku bilang tapi aku tingginya 156 kok bisa kamu 170 tapi sama tingginya kayak aku dia bilang eh kamu bohong gak? aku bilang enggak aku gak bohong karena kakakku 170 terus dia tinggi terus cowoknya gak tinggi kenapa kalian bohong? gak usah ini karena aku aku baru habis ini pakenya aku 156 bener bener jadi sekarang kita mulai shooting ya enggak banget guys sekarang kita udah banyak go terus dikit auto-checking tapi nanti kita akan juga pakai jeans eh benteng aku gak ada ya hello guys jadi aku akan dikit pakai bahasa Indonesia sama Inggris jadi aku ketemu partnerku sebagai model disini apa namanya? Mike Mike jadi berapa lama you've been in Indonesia? 3 bulan 3 bulan 3 bulan 1 bulan lagi kamu bisa melihat di karta 3 bulan kamu suka ini tradisional costume sebenarnya first look guys ini suara 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 dia 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 minggu dia 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 pada Terima kasih telah menonton 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 Aku akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku akan 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 menonton